Selamat datang kembali di Delicate, video kali ini kita akan mengulas tentang 7 jalan paling unik di dunia. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk like video ini dan subscribe Delicate. Aktifkan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui jalur darat. Nah, ngomongin soal jalan, kita punya video menarik tentang 7 jalan paling unik di dunia. 1. Baldwin Street, Dunedin, Selandia Baru Jalan paling curam di dunia terletak di Dunedin, Selandia Baru. Memiliki kemiringan rata-rata lebih dari 1 banding 5. Artinya, untuk setiap 5 meter perjalanan secara horizontal, Anda juga melakukan perjalanan 1 meter secara vertikal. Kemiringan maksimum jalan Baldwin adalah 1 berbanding 2,86 yang menghasilkan 19 derajat atau 35 persen. Artinya untuk setiap 2,86 meter perjalanan horizontal, ketinggian juga berubah 1 meter. 2. Lombard Street, San Francisco, AS Jalan Lombard di San Francisco terkenal memiliki bagian curam yang terdiri dari 8 belokan sempit. Bagian ini dianggap jalan paling bengkok di dunia. Berjalan atau mengemudi di bagian sepanjang 1 blok ini adalah salah satu atraksi wisata San Francisco. Pemandangan Lombard Street yang indah di Kartu Post telah menjadi terkenal di seluruh dunia, dan banyak pengunjung menikmati melihat mobil-mobil dengan hati-hati melewati 8 belokan tajam di antara hamparan bunga yang indah. 3. Nine de Julio Avenue, Buenos Aires, Argentina Dinamakan untuk menghormati Hari Kemerdekaan Argentina tanggal 9 Juli tahun 1816, jalan ini berjarak 1 kilometer atau 0,62 mil. Memiliki hingga 7 jalur di setiap arah dan diapit di kedua sisinya oleh jalan paralel yang masing-masing terdiri dari 2 jalur. Antara jalan samping dan jalan utama ada dua median lebar, Plaza de la Repubblica dengan Obelisco de Buenos Aires, monumen paling terkenal di Buenos Aires berdiri di tengah jalan. 4. Spreuerhaus Trasse Street, Rettlingen, Germany Dibangun pada tahun 1727, jalan tersempit di dunia berkisar dari 31 cm pada titik tersempitnya hingga 50 cm pada titik terlebar. Secara resmi terdaftar sebagai jalan kota nomor 77. 5. The Detroit, Bolivia Jalan mematikan ini memiliki panjang sekitar 80 km yang menghubungkan kota Los Yungas dengan lapas ibu kota Bolivia. Lokasi jalan berada dalam wilayah hutan Amazon. North Yungas yang memiliki ketinggian maksimum 4.650 meter ini dibangun pada 1930 oleh tawanan perang Paraguay dalam Perang Chaco. Dengan lokasi jalan yang sungguh mengerikan, dilaporkan bahwa jalan North Yungas menelan hampir 300 korban setiap tahunnya. Kecelakaan biasanya disebabkan kendaraan yang mencoba untuk menyalip, turunan jalan terjal, dan tidak ada pagar pembatas. 6. The Air Highway, Australia Jalan sepanjang 1034 mil ini menghubungkan Australia Barat dan Australia Selatan melalui dataran Nularbor. Dengan hanya sedikit kota di sepanjang jalan dan sangat sedikit perubahan pemandangan, ini pasti jalan paling monoton dan membosankan di dunia. Rasakan alam luas terbuka dari hamparan pedalaman Australia yang dilalui kendaraan Anda di salah satu jalur petualangan berkendara terhebat di dunia, saat Anda menyusuri Nularbor pelain yang luas dan semi-gersang. Nularbor terbentang di sepanjang tepi selatan Australia antara Goldfield di Australia Barat dan Air Peninsula di Australia Selatan. 7. Milau Viaduk Bridge, France Tidak ada jembatan tinggi lain dalam sejarah yang menarik perhatian media lebih dari pembukaan jembatan Milau pada tahun 2004. Terdiri dari 8 bentang kabel berturut-turut dengan total 8.100 kaki, Viaduk adalah jembatan multibentang tertinggi di dunia yang menjulang setinggi 1.100 kaki di atas tanah. Jembatan itu memang pantas digambarkan sebagai jembatan yang indah, mempesona, spektakuler, dan menakjubkan. Terletak di dekat ujung selatan Perancis, jembatan itu adalah sambungan utama terakhir di Jalan Raya A75, Jalan Raya Empat Jalur yang telah dibangun dalam satu bentuk atau lainnya sejak 1975. Beberapa rute diusulkan yang akan menempatkan penyeberangan Sungai Taren baik timur atau barat kota kecil Milau. Terima kasih telah menonton!